Dari Biktulus, Opsial Jangan lupa like and subscribe Sebrek, sebrek Sebrek guys, sebrek guys, sebrek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita lanjut tonton videonya Saya tegaskan sekali lagi Bahwasannya saya tidak membuka praktek Dimanapun dan tidak menerima Tarif berapapun Terima kasih Shhh Sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa klik tombol Subscribe dan loncengnya ya Terima kasih orang baik Jangan lupa klik tombol Jangan lupa klik tombol Jangan lupa klik tombol Amin Tonton videonya Jangan lupa klik tombol Hamar Jangan lupa klik tombol 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 Sinom itu bisa disambungkan ke apa saja Maksudnya Sinom disambungkan untuk lagu juga bisa Sinom A, Sinom B Jadi Sinom itu banyak Dan kebetulan Sinom yang pertama Yang saya nyanyikan pertama tadi Yang Itu ternyata Sinom Aku belajarin kalau sopo Saya yang lucu Aku belajarin kalau menungso Belajarin kalau yang lukito Terus Rujak jeruknya tadi itu Terus katanya Yang Bowo pucung juga bisa disambungkan ke Rujak jeruk Saya yang Pucung Ngelmu iku Kelakoni ngantilaku Lekasin lawankas Lekasikang nyantosani Satyo putyo pangekasing Turangkoro Emangkini Iki Nah jadi Ternyata Aku tuh Bener-bener masih sangat buta Tentang kesenian Dan Aku sangat bersyukur Meskipun ya dibilang Ah temenan kok sama jin Oh temenan kok sama Kebetulan aku tuh sangat mencintai budaya Teman-teman Jadi ya Aku sangat bersyukur sekali Terus kebetulan ada yang nantang aku gitu loh Mas Tulus Ayo dong bikin Sinom rujak jeruk Nanti tak sawer 200 ribu buat nasibok Nah kan aku Jadi Satu saya belajar Yang kedua saya tertantang Yang ketiga saya juga sedekah Gitu loh Jadi kan itu kan Sawerannya buat aku Tapi masuknya ke nasibok Jadi aku dapet pahala dong Betul kan teman-teman Ya Oke Selamat pagi Kalau misalnya Tadi pucung tadi Ternyata aku juga baru nyambungnya Alhamdulillah semakin banyak ilmu saya Aduh Ilmu untuk melestarikan budaya khususnya Selamat pagi Siang sore dan juga malam Untuk para subscribernya Mas Tulus Dimanapun Nilain berada Dari Sabang sampai Marokke Dari Papua sampai Pulau Rote Yang ada di Indonesia Sampai luar negeri Semuanya saja Salam hormat Salam sejahtera Dan juga salam jumpa Kembali bersama Mas Tulus Di kesempatan pagi Siang sore hari ini Di edisi siar yang ke 30 November 2020 Masti ucapkan dulu Selamat pagi Siang Dan juga malam Untuk semuanya Yang ada di Papua Yang di Kalimantan Kemudian Sumatera Jakarta Untuk yang ada di Pulau Jawa Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Semuanya saja Karena sudah terlalu panjang ya Kemudian ada di NTT Yang ada di Bali juga Jawa Timur Jawa Tengah Tanpa terkecuali Untuk semuanya Saya 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 bungkus aja Langsung jadi satu ya Yang ada di Malaysia Kemudian Singapura Burundi Nur Salam Taiwan Taipei Hong Kong Kemudian untuk yang punya Jedakatar Arab Saudi Swiss Jerman Los Angeles Kemudian yang punya Hoak Untuk yang punya Sydney juga ya Korea dan Jepang Jepang juga selamat bergabung Hong Kong juga disana Ada untuk Makau juga Semuanya yang Dari Indonesia sampai luar negeri Untuk subscribernya Mas Tulus Terima kasih banyak Sekali lagi juga Untuk teman-teman yang Sudah bersedekah nasibok Sudah berdonasi Mohon maaf Mas Tulus tadi Terlalu panjang Untuk sinomnya Jadi Mohon maaf Mas te close dulu Untuk sapa-sapa hari ini Yo Saya penting kan Dari Sabang sampai Marokya Semuanya Tanpa terkecuali Dari Papua sampai Pulau Rote Yang ada di Indonesia Sampai di luar Negeri tanpa terkecuali Mbakku Mbak Yani Yang punya Jerman juga Hati-hati Mbakku Pindah-pindahnya Semoga lancar Moga lancar Tanpa halangan dadih Itu Almarhumi Bikutu Bilangnya begitu Moga lancar Tanpa halangan dadih Orang halangan dadih Amin Insya Allah Aku gitu biasanya Sebelum kita lanjut lagi Membaca Beberapa komentar Saya coba untuk Baca ini Salah satu pesan Dari Bapakku Biasa Kemarin belum lupa Nanti dibaca Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam subuh Dan juga salam sejahtera Selamat beraktifitas Di hujung minggu Mas Tulus Ini harusnya hari minggu Bacanya ya Mas D Semoga Allah Melimpahkan rahmat Dan kasih sayangnya Dan dipermudahkan Semua urusan kita Amin Dengan mensyukuri Apapun yang kita miliki Saat ini Akan membuat kita Menjadi pribadi Yang lebih baik Bahagia Karena selalu Merasa ketercukupi Dengan menikmati hidup Apa adanya Kita akan menjauhi Sifat serakah Gengsi Dan juga kerap mengeluh Karena merasa kurang Dengan apa yang kita miliki Maka itu Kita bisa bersyukur Atas apa yang kita miliki Rasa syukur Membuat kita dapat menikmati hidup Apa adanya Tanpa belenggu gengsi Betul Pak Mohamad Terima kasih banyak Aduh supportnya Thank you Pak Aku tuh gak ngerti Membalas apa Bapak tuh setiap pagi Selalu support saya Memberikan semangat saya Memberikan kata-kata mutiara Dengan berbagai macam cara Waduh Insya Allah Bapak dapat pahala dari Allah ya Pak Karena mengingatkan saya Kemudian saya baca juga Dan itu bisa dibaca juga Oleh teman-teman yang ada Yang menyimak video ini Jadi ya Mudah-mudahan jadi berkat Buat semua orang Jadi berkat buat teman-teman Yang dengerin video ini Atau nonton video ini Dengan mendengarkan kata-kata Dari Bapak ya Bapak Mohamad ya Buat Kak Jija juga Salam kangen Aku rindu akala Semoga akah sehat Selalu bersama Allah terus ya Kak ya Ya Allah bersama akah terus Amin Akah sehat Abang pun sehat Semuanya diberi sehat ya Abang Ridwan juga Yang punya Malaysia juga Terima kasih Bersama bunda disana ya Salam sehat selalu Amin ya Allah Pokoknya tuh semuanya Mohon maaf mas terus Gak sapa-sapa ya Karena terlalu panjang guys tadi Openingnya sudah sangat panjang Jadi kalau Nanti takut dikomplain lagi Ah Subscribernya Mas Tulus Yang dari rumah orang baik itu Gak pernah bawel Mereka semua Mengerti ya Orang-orang baik Kalau Mas T bilang Jangan diserang yang komen jelek Ya mereka gak nyerang Coba kalau Mas Tulus Diamkan Walah Udah diserang kalian semua Dengan Apalagi Mbakku Mbak Christine itu Mbak Christine itu Sayang banget sama aku loh Jadi dia tuh Kalau misalnya Ada yang mau nakal sama aku Pasti kalian tuh Di nomor-nomor dia Padahal kata Mbak Christine gini Siapa lu Gak ya Mbak Christine Sayang sama aku gak I love you Mbak Chris Sarangnya Semoga aku bisa ke Surabaya Ya kapan-kapan Ketemu Mbak Chris Oke Saya coba baca-baca dulu Disini ya Ada di Youtube Studio Dari Ibu Mas Miatun Katanya terima kasih banyak Ada Mas Sugiono juga Yuni Prastiwi juga Wiwi Triasi Terima kasih Ada Heribertu Susanto juga Terima kasih Cebong Ari juga Terima kasih Mbak Winda Ariyani juga Terima kasih Yang punya Malang Tetap semangat Mas Tulus Ami Anjay Terima kasih Suryani Tanggerang Nyimak Maste Emane Telat Udan Sinyalimu nyerai Oke Botan nomor-nomu Mbak Suryani Botan usah dipeksa Jangan dipaksa ya Untuk menyimak videonya Mas Tulus Saak sempetnya mawan Saak kersone mawan Oke Anastasia Anastasia juga terima kasih Disana Terus J.N.O. Katanya Nyi Elisa semalam ngedalang Mas Tulus Sudah liat, sudah saya semalam nonton ya Ada Oh benar Dari seluruh dunia, salam dari NL NL mana sih Salam dari NL NL ini dilanjutkan mas aku Singkatan ya Nek G.L kan Kuala Lumpur Nek NL ini Jember Nyimak katanya terima kasih Mas Setia Wahyudi Terima kasih Mas Tulus, kelaten pokoknya tak single terus Mesti Pademangan hadir Om Tulus, selamat sulis Terima kasih Mas Selamat Yang punya Pademangan Jakarta Utara Pademangan Timur juga Nyimak katanya Mbah Mul 354 Mbah Mul sudah menyimak juga Barat Noayu, maste kapan ke Solo Insya Allah kalau ada rezeki, ada umur Insya Allah ke Solo ya Satrio Mataram Kerto-Kerto, terima kasih Kigading Pak Wukir, Mbah Aci Ku Aci juga, Mbah Dewi Handayani Tetap waspadah, pokoknya semoga semua baik-baik saja Amin, tugas kita hanya berdoa ya teman-teman Allah yang punya hak ya Dan vlog baru tayang Berita malam sudah mulai menggelegar Dimana-mana, katanya bener ada Ada gunung yang memang Kedengerannya itu asing Mas Tulus Tapi ternyata meletus ya, itu Makanya kan kata yang Gunung yang justru namanya Menyelip-nyelip yang jarang keluar itu Jadi menonjol nanti Kita buktin aja omongannya yang Kalau tahu iya, jangan sampai jadi musibah ya teman-teman ya Amin Jogja hadir kembali Mas Tulus Sukses Bambang Surisma, terima kasih Mbak Isa-Isa juga terima kasih Sukses Mas Tulus, amin Assalamualaikum Wr. Wb Mas Tulus, selalu like Hadir dan juga menyimak Semangat, Maste, terima kasih SSIC Families, terima kasih banyak ya Ini bener bukan Hoak, saya Wonosobo, tapi kerja di BCA Babu Cina asli Taiwan Itu beneran tuh loh Cemani Lesis tuh, katanya dia bukan Hoak Dia bener-bener dari Wonosobo, tapi Kerja Kerjanya di BCA, bukan Bank Sentral Asia ya Tapi Babu Cina asli di Taiwan Ya Allah, Mbak Cemani Cemani Lesis gitu loh Lo saking jenengan suka bilangin Subscriberku Hoak Mbak Yanti dari Waleri juga hadir Nah dia sekarang juga di Taiwan nih Mbak Yanti Aku juga ngapu sih, rek Masa tak ngomong no ngapu sih Yo oborek, rek Jiang Rayu Ayang Kau agar mulai mesti jangan melek banget tuh Selaku Maaf Jadi, aku lupa kenalin Aku sudah bikin vlog soal itu ya Jadi, aku punya dua ayang Satunya ayang Lukito, satunya ayang Ronggo Yang Ronggo itu dari Malang Omong anir celek lem lebu maha gorek Gak pernah ku assalamualaikum Lah bodoh, ngabari tuh Aku tuh jangan Astagfirullahaladzim Jadi, dia itu gimana sih Orangnya so akrab Kalau memang kalian sudah mengenal yang namanya sosok Pak Sem Pak Sem, Pak Simon alias Sem Itu yang kemarin minta carin jadah ya Pak Sem itu Jadi, mirip banget sama Pak Sem Ampun ngaten jeneng ane Ngomong ane kok Ya Yolek mulohoneng Anu Youtube Yosaru Rahayu mas tulus Kulo badetangklet Panjenengan Sampun pernah tepang Utawi tepung kalian Indigo yang kang asli Eh, tepang Indigo yang kang asli Lah maksudnya Tak sing asli Maksudnya kulo asli lah Aku bingungnya Indigo asli atau tidaknya Itu pripun nerinya ya Sehat terus Mas Teh semoga dikasih rezeki melimpah Mas Teh sembahan pun Terima kasih Mas Arya ya Titisannya yang lawu Katanya pulau gadung Terus menyimak Terima kasih Mas Gunawan Assalamualaikum Salam santun malam Malam Mas Gun Mas Gunawan Pripun kabarnya sehat mas Alhamdulillah Ada Sugi Andromeda Mantap bang Suaranya pakai musik komplit Lebih mantap lagi Hehehe Iya betul Ya namanya cuman Lip sync mas Atau cover ya Mbak Suyanti Suanti bodoh Eh bodoh lagi Bukur hadir katanya Nisma Monica Terus ada Salim Gembuk Juga terima kasih Tony Tony Terus ada Teh Yulianti Juga terima kasih banyak Mama Ita Terima kasih Mama Doanya Boneng Genenop Katanya Tentang seni jaranan Mas Tulus Ya hari ini kita bahas ya Kita bakal bahas Tentang seni jaranan Aku sedih karena Blitar gak disapa Ya kita sapa Blitar halo Blitar apa kabarnya sehat Alhamdulillah Mas Tulus Rengat juga terima kasih Mas Tulus Kemudian Kemudian Muto Arif Supriyadi Terima kasih Ada Boneng Genenop Juga terima kasih Semanduan terima kasih banyak Katanya suaraku Syahdu Masa sih Bila kamu Di sisiku Hati rasa Syahdu Oke Ada sebuah pertanyaan Yang datangnya dari Boneng Genenop Ya Sebenernya di masa lalu Atau di video yang lama Masnya sudah pernah buat Tapi Kita coba revisi lagi Untuk menambahkan info lagi ya Untuk menambahkan sesuatu lagi Hah 20 menit Cuma nyanyi sama sapa-sapa Lanjut lagi Mas Tulus Tentang seni jaranan Yang ada di Kediri Namanya mas Tentang Seni jaranan mas Yang ada di Kediri Namanya mas Bondan Beliau pernah kerasukan Dan hampir Meninggal itu asli Apa enggak ya mas Mohon dikasih tahu Oke Yang pertama kita bahas Soal seni Kudalumpinya dulu ya teman-teman Dari segi pandang Seorang anak indigo Itu seperti apa Perlu saya jelaskan Kalau saya pernah ngobrol Dengan anak indigo Asli itu seperti apa Maaf Aku tidak pernah menyebut Diriku indigo Tapi karena Subscriber itu Menyebutku indigo Yowes aku dianggapnya indigo Gitu loh Jadi Aku tuh bisa berkomunikasi Dengan sesuatu Yang Yang di luar Batas itu Jadi aku bisa melihat Sesuatu Berkomunikasi Dan juga Bisa melihat jarak jauh pun Insyaallah masih bisa Jadi Yang dimaksud Mas Tulus bisa ngobrol dengan Anak indigo yang asli Enggak Aku bingung Aku juga gak ngerti Anak indigo yang asli itu Seperti apa Aku aja belum tentu asli kok Ya Belum tentu dipercaya Sama orang soalnya Gitu Kita bahas Kita bahas soal Boneng Terima kasih ya Boneng Kita bahas soal Nanti kita bahas soal Mas Bondan Ya Kita bahas soal Mas Bondan Aku juga pernah Sesekali melihat Karena kediri itu kan Emang Gudangnya caranannya Kediri itu gudangnya caranannya Gudangnya kuda lumping Jadi Yang pertama kita bahas soal Kuda lumping dulu Sebenarnya kuda lumping itu Semistis apa sih Mas Tulus Kalau dikatakan mistis Apakah Menurut garis agama Menurut dasar kita Kuda lumping itu adalah Mistis Ataupun maaf Kalau dari segi agama Mungkin agak sedikit Sensitive ya Teman-temannya Jadi Mas Tulus Gak mau bahas soal itu Perkara itu dikatakan haram Perkara itu dikatakan sirik Saya gak mau berkomentar Karena jujur Keluarga saya tuh Semuanya hampir keluarga seniman Jadi Bapakku Mbanyu Tukang Dalang Mama Mbanyu Sidening Aku tuh gak suka dengan itu Gitu loh Aku tidak suka dengan itu Dan otomatis aku mendengarkan Setiap hari Lama-lama Tahu Oh ngenek ketukannya ngenek Oh cengkoknya begini Oh beloknya begini Saya memahami itu Segera kecil Tapi Jujur Saya tidak Menyarujui Aku rasa rujuk Bapak orang mamaku Jadi aku tuh Tidak satu pemikiran Waktu itu aku gak mau Aku dulu larinya ke band Aku dulu larinya ke lagu pop ya Dan aku gak mikir Mau nyanyi campur sari Nyanyi dangdut Dangdut aja aku gak pernah kepikiran dulu Jujur Mas Tulus tuh dulu Dari penyanyi pop Band Sama anak-anak band Dulu jaman dulu Jadi Kalau misalnya Mas Tulus tiba-tiba lari ke dangdut itu Sebenarnya Belokan yang Gak sengaja Tapi berkah Buat Mas Tulus Jadi mau gak mau Dan dulu Budeku Pak Deku Pak Leku Semuanya tuh pemain Pemain kesenian Ada yang pemain janger Pemain ludruk Kemudian Mbahku sendiri tuh Kau nyembuhin Mbahku ini gambuh Kerjananya gambuh Gambuh itu Kalau dalam bahasa saya sana Di kampung saya tuh Gambuh itu Nyembuhin orang-orang kesurupan itu Mbah-mbah-mbah Gambuh itu dulu Misalnya ini ya guys Aku tuh inget banget Kalau Mbahku nyembuhin orang kesurupan Kesurupan pakai gambuh Ini misalnya kain ya Anggaplah ya Ini misalnya kain Jadi Mbahku itu selalu Aku gak ngerti ya Neng ujung kainnya itu Selalu dibundelin gini Selalu diikat seperti ini Ini posisinya Jadi di ujung kainnya itu Ada iketan Ada iketan bulat Seperti ini Aku gak ngerti Dalamnya batu atau apa Aku gak tau Cuman kalau dia nyembuhin Orang kesurupan Cuman disabetin Kayak gitu aja Disabetin ke mukanya Sembuh sendiri Kalau Mbahku dulu Gambuhnya Jadi Kami Sudah terbiasa Dengan dunia seperti itu Kami sudah terbiasa Dengan dunia mistis Biar Mbahku Aku pernah ditemani Sama Yang ngakunya Mbahku Ternyata gendru Juga aku pernah Jadi Dulu Aku takut Mama Bapakku masih Ngangkutin jagung Cuman dulu Mama aku kan bos jagung Mama aku juga ngangkutin jagung dulu Terus aku di rumah sendirian Mbahku bilang Kamu di rumah aja Mbah mau pengajian Mbahku mengaji Apa Ngunjungi pengajian Cuman aku takut Jadinya Mbahku Mau diajak pengajian Aku juga takut Gak berani Akhirnya aku di rumah Ditinggal Sama Mbah Ternyata yang nemenin aku Semalaman Sampai Mbahku pulang ngaji Itu bukan orang guys Ternyata gendru Tapi bentuknya Mbahku Kami itu hampir terbiasa sih Nemu keris Nemu batu Keluarga kami itu udah biasa Dan kami memang seniman Jadi Ini maaf sebelumnya Tidak bermaksud menyinggung Seniman kuda lumping ya Saya tidak Sedikit-sedikit pun Tidak menyanggup Niat menyinggung Karena saya sendiri juga Lahir dari seniman Keluarga saya besar dari seniman ya Jadi Yang saya tahu Yang saya tahu benar teman-teman Jadi Di kuda lumping itu Tidak semuanya Menggunakan trik mistis Ya Ini yang saya tahu loh ya Ini sebatas yang saya tahu Ini dari segi pandang saya sendiri Tidak semua menggunakan hal mistis Oke Mungkin Kalau kayak Mbahku tuh grupnya Dulu kalau mau main ya Onocok bakal Sajen segala macem Ada kelapa Kemudian ada ayam ingkung Ada pisang Kembang Tujuh rupa Tiga rupa Dan segala macem Teh gulo Kopi Eh apa gue jenengi Teh sama kopi Segala macem Air putih dikasih kembang Segala macem Jadi di depan Di depan mas Di depan Tempat Memainkan gambelan itu Di panggung itu Biasanya ada meja Isi ini barongan Terus isi ini Celengan gue mau Celeng-celeng yang dari Keanu itu Terus disitu ditaruh Terus ada sajen segala macem Oke Secara garis besar Mungkin orang akan berpikir itu musrik Ya Itu semua musrik Itu tuh salah Jadi Begini Aku punya pak Lek Namanya Mas Sigit Mas Sigit itu dulu kalau Dadi Mangannya apa Kembang segala macem Di pangan Kembang segala macem Di pangan Tapi Nanti kita bakal bahas Sisi gaibnya dulu Jadi Semua trik yang dilakukan Di kedua lumping ini Perlu kita tahu adalah Menurut pak Lekku sendiri Dan aku melihat sendiri Tidak semua mistis Teman-teman Jadi Ada yang pura-pura kesurupan Supaya seru Ya Ada yang pura-pura kesurupan Disabetin Tapi Itu tuh ada triknya juga guys Jadi nyabetinnya itu Tidak ujungnya Tapi di badannya Sehingga tidak sakit Ada yang pura-pura kesurupan Tapi tidak menutup kemungkinan Ada yang benar-benar kesurupan Ya Benar-benar kesurupan Karena memang betul sih Mbah aku dulu punya Barongan Barongan apa Barongan Jaranan itu juga memang Kalau malam Jumat itu Kotak-lotek Kotak-lotek Kayak orang masak gitu loh Jadi aku tuh sering Bah Ya barongannya Makan dari situ Aku tuh takut sama jaranan dulu Aku sebelum datang ke Mas Ferdian Sebelum dihipnotis Aku takut banget sama jaranan Jujur Karena keluarga aku tuh Tiap hari kayak gitu kerjaannya Pake orang Apa Ngeliat orang baju Warna merah sama hitam tuh Yang kayak baju reok itu Aku udah takut duluan Topeng Bojang Ganong Itu loh Yang buat Reok itu aja Aku udah takut duluan Aku udah takut banget dulu Tapi alhamdulillah Sekarang sih sudah gak ya Karena Aku pernah datang ke Mas Ferdian Aku pernah disuggesti Untuk melupakan Masa lalu itu Jadi Dulu gara-garanya Ditakutin sama pamanku Padahal pamanku tuh Kesurupannya pura-pura Dan aku tuh sempet heran Loh Lek pura-pura kok Kamu bisa makan ayam mentah Terus Kalo pura-pura kok Kamu bisa makan beling Segala macem Ternyata Belingnya disisihkan guys Belingnya tuh disisihkan Makanya ketika dia udah ngamuk Atau pura-pura kesurupan itu Dia makan kembang Terus Buka apa Buka kelapa Segala macem Ada yang makan ini Terus Yang aku tau Memang pamanku Pak Lekku itu punya Ilmu kebal Kalo Pak Lekku punya ilmu kebal Ya Punya ilmu kebal Ya Dan Sebagian besar Sebagian besar Pemain kuda lumping itu Pemain kuda lumping itu memiliki Koda masing-masing Ya Memiliki indangnya masing-masing Kalo kata mbahku indang Lek salah Kalo salah Mohon dikoreksi teman-teman Yang pencinta kuda lumping Ya mohon dikoreksi ya Mohon dikoreksi Jadi Mereka yang bergerak Di bidang seni Yang mengarah ke seni Itu biasanya mereka memiliki Pendamping yang memang suka dengan seni Entah itu seni tari Kuda lumping Lodruk segala macem Hampir semua memiliki indang Indang kesenian namanya Indang itu Semacam kodam Yang ada di badan kita Yang memang suka menari Kemudian dia suka nandalang Suka lain sebagainya Jadi macem-macem Jadi Banyak hal yang Yang mempengaruhi Ataupun yang membuat indang itu Ada di tubuh kita Karena kita Sudah Satu sudah jalurnya jatuh disitu Kemudian Jadi Mau gak mau Kamu jadi penari kuda lumping Dan sebagian besar Banyak yang Mengeluhkan Setelah mengikuti kuda lumping Akhirnya apa Setelah tuanya itu Banyak yang diikutin jin Atau jadi kerajaan jin rumahnya Nanti kita bakal Kita bakal bahas itu Dan Aku masih bahas soal Perik yang dilakukan di kuda lumping Itu ternyata Tidak semua mistis Jadi ada yang pura-pura kesulupan Kemudian pura-pura makan Jadi pak legu itu bilang Loh Samen kan Beling itu kan tajam Dia cara mengisihkan di mulut itu Loh Kadang-kadang itu kita terfokus Kita terfokus dengan sesuatu saja Tapi mereka itu menggunakan ilmu debus Jadi Ada sebagian Ada sebagian Orang juga Kuda lumping yang menggunakan Ilmu debus Ilmu kebal dan lain sebagainya Jadi makanya disitu Pak legu itu gak Pak legu itu gak kesulupan Tapi udah pura-pura kesulupan Dan dia dulu naik Apa Ke aku Disitu aku takut kuda lumpingnya Gara-gara dia sebenarnya Terus Dia megang barungan Cepok-ceplok-ceplok depan aku gitu Padahal itu tidak Jadi Ini Yang keluarga saya lakukan Ini yang keluarga saya lakukan Dan itu tidak semua real Karena mistis Atau karena kesulupan Itu yang pertama Jadi yang perlu kita tahu Kuda lumping itu Tidak semuanya mistis Tidak semua menggunakan jin Tetapi Kalau dipastikan Ada jin di sekitar Yang ikut menyaksikan Kemudian ikut joget Ikut ini Silahkan tanya Sama anak-anak indigo yang lain Atau anak-anak indera ke-6 yang lain Coba ajak temanmu Anak indigo Atau anak indera ke-6 Yang bisa melihat makhluk gaib Kamu ajak nonton kuda lumping Pasti dia bisa melihat di sekeliling pementasan Itu banyak Leluhur Banyak jin-jin Kemudian banyak indang-indang Indang-indang yang suka joget segala macem Jadi Kayak sejenis serintil Serintil itu bisa dikategorikan indang Sebenarnya Karena dia Adalah jin yang suka kesenian Suka menari Indang lebih dikategorikan adalah Jin yang menyukai kesenian Ya Mereka kesenian tertentu Misalnya kuda lumping dan sebagainya Jadi Ketika diperhatikan secara gaib Secara mata batin Pementasan kuda lumping itu Secara halus Sudah dipagari sama pawangnya Mereka memang sudah menggunakan hal gaib Yang pertama Yang kedua memang Ada sesaji Dan lain sebagainya Ada ubur rampe Tapi kita gak perlu membahas itu Ternyata bahas Arahnya Sirik Musrik Segitu-gitu nanti larinya ya Jadi Kita gak usah membahas itu Jadi Kalau dikategorikan ada gaibnya Sudah dipastikan memang ada gaibnya Kalau kuda lumping itu Ada gaibnya mas tulus Ada Cuman tidak selalu menggunakan gaib Jadi Ada yang perempuan pura-pura keserupan Misalnya Adegan yang lain keserupan Supaya seru aja Supaya seru Supaya lebih bagus Jadi kalau misalnya Ada yang bisa makan ular Makan apa Wallahualam Saya gak bisa berkomentar Tapi Ada yang menggunakan Kadang ilmu kebal Kemudian ilmu segala macem Jadi Mereka tidak menggesekkan Kadang-kadang tuh ya Golok yang mereka gunakan Terus akan-akan mereka kebal Ya toh Nah Kalian itu gak fokus Kalian tidak memfokuskan diri Yang buat motong buahnya itu Pertamanya yang depan Yang tajam yang depan Ini buat yang punya trik ya Yang depan Padahal yang buat motong itu kan yang tengah Sedangkan yang tajam disini Nah itu Itu kadang-kadang kita saking sudah terhipnotis Nonton Nonton Yang apa yang lagi Nonton kejaranannya itu Sudah-sudah Saking hebohnya Jadi kita tidak menyaksikan itu Tapi tidak menutup kemungkinan Ada yang benar-benar menggunakan Ilmu kebal juga ada Ya Mas Tulus gak menutup kemungkinan itu Dan Saya sendiri Bilang sama Mbah Waktu itu Mbah Anu Kayak kisah apa Mbah Jadi aku tuh setiap nonton Kuda Lumping Aku tuh kan takut dulu ya Mbah kayak Nengkonok Meluronoknya Dorang ngopo Kayak ngon-ngon kule Kayak anu Dulur-dulurku Katanya gitu Jadi Mbahku itu dulu Memelihara beberapa jenis indang Indang kuda lumping Karena jadi Jadi yang saya rasa Yang saya tahu ini Mohon maaf Kalau saya salah Beberapa pimpinan jalanan Atau beberapa pimpinan kuda lumping Saya pastikan mereka juga Memelihara jenis Untuk Dijadikan Dipentaskan Untuk mementaskan diri Jadi Ada yang diseletakan di barongannya Ada yang diseletakan disini Kemudian ikut dengan si Pemilik kuda lumping tadi Makanya Kebanyakan Orang-orang Dilingkup kuda lumping Itu semuanya Memiliki kemampuan tertentu Ya Bisa Dimasukin jenis Jadi mereka sudah terbuka Makanya Di masa tua Banyak orang yang dulu Mengikuti kuda lumping Kesenian kuda lumping Tapi ternyata Dia sering dibuka Sering kesurupan Sering apa Sering apa Jadi pintunya itu terbuka Lebar Akhirnya jadi kerajaan jin Di masa tua Ada juga itu Jadi Saya juga pernah Ada orang minta tolong Sama saya Dan Ngomongnya Dia setelah saya tanya Indangnya itu Ya dia kan dulu aku Ikut latihan sama dia Jadi ternyata Dia ikut latihan Ikut membaca mantra Ikut mengamalkan sesuatu Jadi ada beberapa Kesenian kuda lumping Yang memang membaca mantra Atau pimpinannya Atau Gambuhnya itu Pawangnya itu Juga membacakan sesuatu Untuk supaya Tubuh anak-anak ini Tubuh orang-orang ini Yang bisa kesurupan yang mana Supaya gampang dimasuki Supaya itu dijadikan pertunjukan Tapi Dalam hal ini Saya tidak mengatakan Kalau indangnya itu Dikasih makan minyak Dikasih makan dupa Dikasih makan kembang Itu haram atau tidak Syirik atau tidak Saya tidak berkomentar Dalam hal itu Tetapi Indang seni Ataupun indang Dalam dunia Kesenian Itu biasanya Bisa dikategorikan positif Meskipun mereka Belum tentu memiliki agama Banyak juga indangnya Seberagama Islam Indang itu Paling banyak Beragama Hindu Indang seni Indang seni Indang kuda lumping Silahkan jadangan tanya Mereka banyaknya Memiliki agama Hindu Tetapi tidak menutup kemungkinan Mereka juga Sebenarnya begini sih teman-teman Kalau buat saya pribadi ya Ketika mereka membakar dupa Membakar sesuatu Hanya sebagai simbol penghormatan Kemudian Simbol akses Ataupun untuk menentukan Akses antara dia dan si Si jin tadi Untuk ikut mementaskan diri Untuk ikut pementasan Dalam kuda lumping tersebut Kalau buat saya pribadi Jadi hanya media Yang digunakan Sebagai pengundang mereka Digunakan untuk menghibur kita Jadi Untuk sesuatu yang positif Meskipun terlihat Menyeramkan kesurupan Dan sebagainya Ini digunakan Untuk sebagai media positif Yang pertama adalah Untuk melestarikan budaya Itu punya kita ya Yang kedua adalah Untuk hiburan masyarakat Untuk hiburan orang banyak Sekarang kamu nanggap dangdut Kalau dangdut biasa Nggak ada yang nonton Tapi kalau kamu nanggap Kuda lumping Walah Wungsah RT teko KP coy Karena mereka mencintai itu Jadi Saya rasa Perkara itu Haram Halal Syirik atau tidak Biarkan diurus Dilakukan dengan si Penggiatnya Atau pekerja seninya Bagi saya Saya tidak Saya tidak mengklaim itu Saya tidak mau mengatakan Kalau kuda lumping itu Haram atau syirik atau apa Saya tidak mau Karena keluarga saya juga Dulunya basicnya disitu Tapi Ada juga Kuda lumping yang Pure tidak menggunakan Hal gaib itu ada juga Jadi Jadi Hampir sih semuanya Yang memang main kuda lumping itu Hampir semua badannya bisa diakses oleh bangsa jin Untuk dimasuki indangnya Kemudian dijadikan hiburan Jadi mereka itu Indangnya diundang untuk Menghibur diri Akhirnya Secara tidak langsung Menghibur orang lain Secara tidak langsung juga Menghibur masyarakat banyak Secara tidak langsung Melestarikan budaya Sebenarnya seperti itu konsepnya Terus kalau misalnya Ada jin yang sudah masuk Tapi keluarnya lama itu Kenapa mas tulus? Kadang-kadang nih teman-teman Jadi Si pawangnya ini Kalau kata si mbahku Ini menurut Menurut keluarga aku Jangan disama-samakan Dengan grup jaranan lain Aku gak tau Jadi kalau menurut mbahku Jadi istilahnya itu Kita pentas dimana Kita pentas di desa A Desa B Itu sebelumnya mbahku udah izin duluan Kalau mbahku dulu Kalau mbahku dulu ya Udah izin dulu sama Danyang yang ada di desa itu Ketuanya Istilahnya itu ketua Danyang Ketua jinnya Nanti Ada kalanya itu Yang iseng aja Namanya juga jin Kerjaannya iseng Tiba-tiba masuk ke badan penonton Dan sebagainya Dikluar ini susah Minta sajian ini Minta sajian itu Ingat ceritanya Mas Bondan Yang katanya dulu Mau meninggal Mau dibawa mati Gara-gara minta sajian apa Itu kalau gak salah ya Kalau salah mau dikoreksi Jadi Jadi Kalau dipastikan Menggunakan jin Tidak semua Kalau dipastikan mistis Tidak semua Tetapi Bisa saya Anggap Misalnya begini Grup jaranan itu Di antara seratus Kira-kira presentasenya Menggunakan jin Berapa mas tulus Hampir 90% Semua menggunakan Bangsa jin Tapi sekali lagi Jin yang digunakan Ini adalah jin indang Yang memang Tidak terlalu berbahaya Untuk badan kita Nah berbahayanya cuma satu Terkadang ketika kita sudah Terlalu sering terjun di dunia itu Terus kita berhenti Kita lupa untuk Menutup diri kita Atau mempagar itu Sehingga semakin banyak jin masuk Bukan hanya indang Tapi jin-jin yang di luar-luar Yang ini Seperti itu Bisa masuk ke badan kita Akhirnya kita tuanya Penyakitan Karena banyak jin di badan Kemudian untuk yang Susah dikeluarkan tadi Mas tulus itu seperti apa Yang susah dikeluarkan itu Sebenarnya biasanya Jin-jin dari luar-luar ini Yang ikut nonton Yang ikut perasa terundang Karena Sebelum memintasan Yang pertama tadi Mbahku juga minta izin dulu ke Pimpinannya sudah pasti Meminta izin kepada Mbah Rokso Tempat desa itu tampil Ya Yang kedua Mereka pasti meminta Tolong minta izin Atau membuka Sengaja mengundang Beberapa kaum bangsa jin Untuk hadir di pementasan itu Supaya merasuk ke badan-badan Orang-orang yang kesurupan Masuk orang-orang yang lagi nari Kemudian jadi tontonan Itu loh sebenarnya teman-teman Itu tuh hanya tontonan Itu tuh hanya media Pelestari budaya Jadi kalau buat saya pribadi Ada cok bakal Ada ini Sebenarnya ada simbolnya kok teman-teman Kenapa ada teh Kenapa ada kembang Kenapa ada kelapa Kenapa ada pisang Kenapa ada ayam ingkung Segala macem Semua tuh ada simbolnya Apalagi kalau Yang ini yang saya tahu ya Yang saya ngerti dari Mbahku dulu tuh Kalau Mbahku tuh misalnya Wayang adalah Apa Jaranan Ewang Nazar Itu lebih banyak lagi sesajinya Setahu aku Jadi Sesaji yang mereka sediakan Itu sebenarnya ada simbolnya Ada artinya Ada maksudnya Kemudian ada filosofinya Jadi Daripada kita berpikir Kalau kuda lumping itu nanti syirik Menggunakan syetan itu salah Toh itu kebudayaan kita Toh itu punya kita Tetap harus kita lestarikan Tetap harus kita jaga Tetapi dalam hal ini adalah Kita anggap saja Kalau itu tuh sebagai budaya Anggap saja Sesajinya itu budaya Anggap saja sesajinya itu adalah Sebagai media Untuk Pengakses penghormatan Kita terhadap leluhur Anggaplah seperti itu Supaya kita tidak berpikir Yang tidak-tidak Banyak soalnya Orang yang memikirkan Kalau kuda lumping itu Aduh kuda lumping itu salah Kuda lumping itu syirik Kuda lumping itu musrik Kuda lumping itu menggunakan syetan Dan sebagainya Banyak orang yang sudah berpikir Kesitu soalnya teman-teman Jadi Sedikit kita luruskan Daripada kita berpikir Kalau kuda lumping itu salah Itu punya kita Bisa kok Emang mas Tulus Pernah gak tampil Kuda lumping Mbahnya gak pake sajen Pernah Mbahku tampil di kelurahan Gak pake sajen Gak pake apa-apa Lancar-lancar aja kok Bismillah Asal dia minta izin Minta izin seperti itu Jadi wong jawabnya Yang awal Yang abangnya kok Mantep 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 hati ini Sama istilah kita tuh Kalau orang Jawa bilang Kalo kata mbahku dulu Ya aku tau Gak harus tampil yang gini Jadi Pernah Ada juga kuda lumping Yang tampil Memang pure tampil Hanya dengan kesenian Tanpa kesurupan Itu juga ada Jadi Kalau dikategorikan Berapa persen Presentase ya Mungkin 80% 90% bahkan malah Jadi 90% Ada juga yang menggunakan jin Tapi 10% Mungkin hanya pure Real kuda lumping biasa Dan itu memang hanya untuk Iseng-iseng saja Dan gebus ataupun Kesurupan Makan beling Makan segala macam Itu semua Ada triknya sendiri Ada pembelajarannya Ada triknya Ada filosofinya Jadi Kita gak bisa ngejas Kuda lumping biasa Gak pakai sajian Tapi kok bisa kesurupan juga Kemudian Atau bisa makan beling Segala macam Kita gak bisa ngejas Itu sekali lagi Cukup dengan Mengaku saja Ini loh budayaku Kita lestarikan bareng-bareng saja Nah Siapa tahu Makin kesini Makin lama Makin lama Justru bisa semakin Mengontrol diri Kuda lumping lebih Lebih islami lagi Mungkin Kita kan gak pernah tahu Jadi Sudah Kalau dikategorikan islami atau tidak Kuda lumping itu ya Tetap gak akan nyambung Jadi intinya bener teman-teman Budaya dan agama Kalau disatukan Apalagi agama kita Agama islam Itu agak sulit Nah Yang kita perlu lakukan adalah Bukan menyatukan Tapi menyelaraskan saja Jadi Conroningnya gini loh Kadang-kadang mamaku juga dulu ya Waktu masih bikin saja Manggir ngapa tau Masih aja Jadi Hanya sebagai bahan penghormatan Kita sebutnya Sebagai bahan penghormatan Kepada leluhur Ngikutin leluhur kita dulu Cuman kayak gitu to Supaya apa Supaya kita gak berpikir Kalau itu salah Biasalah Kalau toh salah Biar jadi salah mereka Ya Cuman memang ada resikonya Resiko sebagai pemain Kuda lumping itu Memang ya itu tadi teman-teman Jadi Mereka sudah terbuka pintunya Di jendela Ada beberapa jendela Yang bisa buat mereka masuk Akhirnya sering kesurupan Kadang-kadang tuh Yang memang sudah sering kesurupan Lagi gak main kuda lumping Tau-tau nonton Ikut kesurupan juga Karena Badannya sudah banyak lobangnya Itu yang perlu dihati-hati ya Jadi harus ada efek Efek positif juga disini Melestarikan budaya Mencintai budaya Nggak salah Nanti aku jadi takut Aku takut ikut kuda lumping Mas terus Badanku nanti terbuka semua Makanya apa-apa tuh Niatkan pada Allah Dengan sesuatu yang baik Insya Allah semua kan baik Ya Allah aku niat Melok kuda lumping Ikira melok sirike Ya Allah Aku gak melok jine Ya Allah Aku gak ngurus jine Ya Allah Aku niat melestarikan budayaku sendiri Dengan menari Memuaskan hasrat nariku Kemudian melestarikan budayaku Mengerembokokan Apa yang harus saya kerembokokan Jadi intinya seperti itu Niatkan dirinya untuk sesuatu yang baik Kalau tahu kamu sudah mulai terpancing Kesurupan dan sebagainya Ketika kamu sudah mau pensi Sudah mau selesai Cari ustad Ataupun Rukiah mandiri Atau apa Karena Sebenarnya teman-teman Resiko cukup besar sekali loh Dengan Meskipun nanya dengan Gitu doang Masa sih ya mas tulus Cuma kuda lumping Ya Karena ketika kita sudah Mencoba memberikan akses ke badan kita Jenengan datang ke dukun aja Sudah sama aja Memberikan akses ke badan kalian Diakses sama jin Datang ke dukun Masang susuk lain sebagainya ya Oke Itu dari segi pandang mas tulus Soal kuda lumping Kalau dikatakan salah Jujur mas tulus Tidak mengatakan salah Itu adalah cara Atau media mereka Untuk Melihat Melihat Tentang Kuda lumping itu Seperti apa Tergantung kita menilai Dari segi mana Kalau dari segi agama Saya rasa 90% Tidak akan Tidak akan ada sejalurnya Jadi Ayo Kita ambil segi positifnya Bukan kita satukan Tapi kita selaraskan Antara agama dan Budaya kita Supaya lebih lestari Karena itu punya kita Sekali lagi Mau itu sirik Mau itu jelek Itu punya kita Kalau bukan kita Siapa lagi yang melestarikan ya Ada kok Yang memang pure Tidak pakai jean Tidak pakai jean Juga banyak Jadi kita tidak bisa berpikir Seperti itu juga Jadi memang Media hiburan Media kebudayaan Ini semua adalah real Milik kita Milik bangsa Indonesia Jadi kita jangan Klaim itu salah atau tidak ya Kemudian pertanyaan yang kedua Adalah tentang Mas Bondan Beliau pernah kerasukan Hampir meninggal Asli atau tidak Mas Tulus Kalau saya lihat Memang pure asli Saya melihat Memang betul Mas Bondan itu Badannya Aduh Badannya sudah sangat Angker Kalau bahasa kita itu Badannya Mas Bondan itu Angker sekali Jadi saya sempat melihat yang Waduh Sudah bahaya banget ini Jadi Bisa itu Orang-orang yang seperti Mas Bondan itu Karena dia memiliki Satu Mas Bondan itu juga memiliki Spesialin Sorry Mas Bondan itu memiliki Spesialis Ada sesuatu yang spesial Juga di badannya Jadi kalau misalnya Hanya mengancam Saya bawa mati Anak ini saya bawa Saya Kecil kemungkinan Beliau bisa dibawa Karena Mas Bondan juga Bukan orang sembarangan ya Insya Allah Beliau juga memiliki sesuatu yang Saya lihat Di sekujur badannya Ada sesuatu yang melindungi Ada sesuatu yang mengayomi Jadi Sekedar hanya Kesurupan Kemudian sembuh Dan memang Angkernya dia itu Ya itu Karena badannya sudah Angker sekali Badan itu sudah sangat Angker sekali Hampir Hampir 80% Badannya bisa diakses Bangsa Jin Jadi Tapi saya melihat Yang mengakses dia itu Justru para Para Jin-jin positif Yang baik Meskipun terlihat Mengancam Ya Karena mereka hanya Menggunakan media saja Lek Justru Justru Ini teman-teman Kita kasih Saya masih kasih tau ya Ketika dia datang Ke sebuah punden Kemudian kesurupan Dan sebagainya Punden ini Malah orang kok Kayak ngomong Biasa nih Punden yang sebenarnya Itu tidak banyak bicara Punden ataupun Jin leluhur Yang memang sebetulnya Kodam leluhur yang baik Yang memang bijaksana Mereka gak akan banyak bicara Mereka gak akan banyak nutut Kadang-kadang itu Jin-jin ini Ecek-ecek juga Yang mempengaruhi Coba Jenengan Tanya sama Mas Bondan Kalau Kalau Jenengan tau Mas Bondan saya minta maaf Saya membaca Tapi saya membaca Dari sekedar apa yang saya tau Ya Mas Bondan Mohon maaf ya Mas Tapi Yang saya lihat itu Yang merasuki beliau Dengan mengancam-ngancam Itu bukan Jin besar Bukan Bukan jin baik Eh sorry Bukan jin yang Setelah tanya tinggi Tetapi hanya jin biasa Yang Justru Tinggal sentik doang Mas Bondan itu Ada pengayomnya ya Ada yang ngayomin Mas Bondan Dan itu saya lihat Luar biasa juga Dan yang pasti Karena beliau Mengamalkan sesuatu juga Ya Mas Bondan itu Mempunyai sesuatu Mengamalkan sesuatu Yowes Mas Tulus tidak mau membahas Apa yang dia amalkan Apa yang dia punyai Tapi Setidaknya sekali lagi Itu yang Mas Tulus bilang Ketika kita sudah berani Mengabdikan diri kita Untuk kebudayaan Ada positif Ada negatifnya Semua hal itu akan ada negatifnya Ada positifnya Dan ini Memang sedikit Sedikit berbahaya Kalau kata saya itu buat Mas Bondan Karena Dia gampang banget Dia itu gampang banget Disusupi Mas Bondan itu gampang banget Dimasuki Tetapi dia memiliki Sesuatu yang dimana Caranya ketika dia sudah Kesusurupan Dia akan memiliki Akses sendiri Jadi Mas Bondan juga memiliki Sesuatu yang Bisa menetralisir Itu sendiri Teman-teman Jadi kita tidak perlu khawatir Dan ini adalah Kita tidak boleh bilang Mas Bondan itu sirik Kita tidak boleh bilang Mas Bondan itu Jin segala macem Atau blablabla Kita tidak boleh bilang Seperti itu Kita anggap Mas Bondan itu Adalah sebagai Ini caranya Mas Bondan Melestarikan budaya Ini caranya Mas Bondan Untuk melestarikan sesuatu Yang disebut dengan Kuda lumping tadi ya Apalagi di kediri Masya Allah Saya mencintai semua budaya saya Khususnya dari Jawa ya Saya mencintai semua budaya saya Dari Indonesia semua saya cintai Tapi Dari Jawa pun saya juga cinta Yang mau menggunakan jin pun saya suka Tidak menggunakan jin pun saya suka Jadi Apapun judulnya Apapun isinya Itu adalah cara orang Untuk melestarikan budaya Meskipun Dengan menggunakan bangsa jin Uang bangsa jin cuma buat mainan kok Cuma buat lucu-lucuan doang Sebenarnya itu Tidak terlalu ekstrim kok ya Jadi Yang digunakan pun ya Jin-jin biasa Yang biasanya bisa dikontrol Bisa dimintain tolong Bisa dibantu Apa Bisa disetting kok Nanti kamu sana ya le Kalau sudah keluar Jadi Mbah aku dulu juga sering kok Melihara indang Melihara jin kecil-kecil gitu Yang suka nari Kemudian nanti Dia ikut Ikut melihat narinya Ikut ininya Jadi Sekali lagi yang perlu kita tahu Kuda lombing Tidak semua menggunakan hal mistis Dan trik yang dimereka gunakan Juga ada sekolahnya Ada Bukan ada sekolahnya Tapi setidaknya ada triknya Jadi mereka itu Tidak semuanya Menggunakan jin Ada yang bura-bura kesurupan Nyabet ini Aku tuh sampai paham Aku tuh sampai paham Karena Nyabet ini itu aku tahu Jangan sampai kena ujungnya Setidaknya tengahnya langsung Plek Jadi Gak sakit Itu teman-teman Jadi Ada beberapa hal yang Ya namanya juga pementasan ya Kalau gak pake gitu Gak seru gitu loh Kesan itu gitu Jadi mungkin Anggap saja gini Supaya kita berpikirnya positif Tentang kejaranan Oh ada sajin ada ini Bukan sirik Tapi supaya tambah serem Ada bakar menyan Biar serem aja Biar serem kuda lombing Nah kita mikirnya gitu aja Supaya kita gak menyalahkan Supaya kita tidak menjas Syukur-syukur Syukur-syukur Ditarik Atau dibuat Lebih islami lagi Wah gak masalah Kan yang penting budayanya Toh Kalau misalnya jaranan Gak kesurupan itu gak seru gitu loh Ada Kadang-kadang ada yang begitu Kuda lombing gak ada debusnya Gak seru Jadi macem-macem Kuda lombing gak ada campur sarinya Gak seru Jadi macem-macem teman-teman Jadi Orang memiliki pemikiran macem-macem Seribu satu orang Yang bisa disatukan Bisa dijadikan pembelajaran Bisa juga jadi bahan wacana Justru bisa jadi pro kontra di luar sana Yang namanya masyarakat ini banyak Apalagi kami Atau kita itu Kebanyakan adalah muslim Majoritas kita muslim Dan Tahu sendiri ya Agama kami itu Melarang ada sajin Ada Bakar kemenyan Segala macam Sebenarnya kami dilarang melakukan itu Tetapi Kita anggap saja itu Sebagai media Bukan media untuk mensyirikan diri Atau mensyirikan Kebudayaan Tapi Media untuk Melestarikan budaya Anggap saja budaya kita dulu Memang dulu orang kita suka sajin Dikit-dikit sajin Ya tau Wang Jowo menere Diri-diri Anaknya tiba Dia mau ngamongi Segala macam Jadi Itu soal jaranan Soal mas Bondan lagi Mengerikan kadang-kadang saya Melihat dia aja Kadang-kadang saya takut Serem banget sih mukanya itu Kalau pas kesurupan itu Serem banget gitu loh Tapi Sekali lagi Kita gak perlu ngejas mas Bondan Itu gimana-gimana Anggap saja itu media mas Bondan Untuk melestarikan budaya Wah Kuda lumping kalau gak ada mas Bondan Gak seru katanya gitu loh Jadi banyak Banyak Membaca Oh gak ada mas Bondan Gak ada mas Bondan Nah gitu Jadi Ketika videonya mas Bondan aja tuh Di upload Hanya beberapa menit Itu viral Ribuan yang nonton Berarti kan pencintanya mas Bondan banyak Jadi Dalam dunia Kuda lumping Mas Bondan tuh sepertinya Sudah jadi artis Artisnya kuda lumping Jadi ya Gak usah kita jazz Gak usah kita atur Begini-begini-begini Sudah Biarkan dengan jalurnya Sesuai dengan harapannya Sesuai dengan tempatnya Dan semua kita tempatkan Sesuai dengan masing-masing saja ya Sehat seluruh mas Bondan Kita doakan mas Bondan Tetap terus bisa melestarikan budaya Juga Kita sebagai masyarakat Jawa Kusususnya bisa terus Melestarikan budaya Kuda lumping dan juga jalanan Ini yang bisa kita bahas hari ini Terima kasih banyak Untuk sudah memberikan pertanyaan Insya Allah ketemu lagi Sama mas terus Dan kesempatan ya Ini dari segi pandang saya Teman-temannya Jadi kalau memang ada yang salah Atau tidak sejalan dengan jenengan Mohon tidak dipaksakan Untuk jenengan komentari Jadi Ini dari segi pandang saya pribadi saja ya Mas terus menurut saya Terima kasih banyak Sekali lagi untuk semuanya Yang sudah berpartisipasi Tanpa terkecuali Sehat badan Banyak rezeki Yang tengk jodoh Bertemu dengan pekerjaan Yang terbaik Diberikan kemudahan Untuk segala urusan baiknya Amin ya Allah Mas terus mempamit Selamat pagi Siang sudah ada juga malam Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk sedekah Di deskripsi ada nomor rekening Juga ada nomor Atau nama Instagram Yang punya kritik dan saran Mau komentar dan sebagainya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Orang baik